Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dijin bertanya apakah orang-orang yang masuk ke surga atau neraka itu karena sudah ditadbirkan oleh Allah Terima kasih Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jaman Semakin kita belajar, semakin kita ngerti Berkaitan dengan takdir yang merupakan bukun iman Ada dua kelompok yang tersesat dalam bab iman dengan takdir Satu kelompok namanya Jabariya Satu kelompok namanya Kodariya Jabariya ini mengatakan udah manusia itu gak punya kekuatan apa-apa Semuanya udah diatur Seperti mesin yang digerakkan Itu pendapat mereka Yang kedua Kodariya Mereka belum enggak Allah gak tau dengan apa yang terjadi Kita sendiri yang menciptakan takdir kita Dua-duanya tersesat Yang bener gimana? Yang bener ahlu sunnah wal jamaah Kalau tadi bertanya Apakah Allah sudah tau siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk laka? Iya Allah sudah tau, Allah tau lah Allah itu mahatau Besok apa yang akan terjadi Allah tau Di muka bumi ini Allah itu tau dengan jumlah daun-daunan yang jatuh Jumlahnya Allah tau Allah tau dengan jumlah biji-bijian yang di dalam bumi Yang akan tumbuh Mungkin ada yang kering tidak tumbuh Ada yang tumbuh hanya Tumbuh setengahnya Kemudian dipanen oleh para petani Allah tau 200 tahun ke depan apa yang akan terjadi Allah tau Di sini beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu Ada empat tingkatan Yang tingkatan yang pertama adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengetahui Tentang semua yang bakal terjadi Bagaimana kejadiannya Allah tau fulan ini akan kafir Fulan ini akan masuk neraka In neraka kelas sekian Allah tau Ini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam hadith qudsi Nabi alaih salatu salam menceritakan Awal ma khalaqallahul kalam Awal yang Allah ciptakan pena Lalu Allah mengatakan kepada pena tersebut Uktub Tulislah Apa kata pena itu Wamaaktub Apa yang aku tulis bahaya Allah Uktub ma huwa kainun ilayu min qiyama Tulislah apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat Inilah tingkatan kedua dari takdir Penulisan takdir Jadi penulisan itu berdasarkan ilmu Allah tau Allah tulis Kemudian Yang ketiga Masya'ah Ditentukan kejadiannya Ketika waktunya terjadi Allah tentukan dia terjadi Yang keempat Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terus gimana kita Ustaz Antum tugasnya beramal Loh Kalau Anu diradirkan masuk neraka Ya masuk neraka Terus Gimana Antum gak ingin merubah takdir antum Kita kan gak tau sama takdir kita Jangan bicara tentang surga dan neraka Bicara tentang kaya dan miskin Kenapa orang-orang pada sekolah semuanya Kenapa mereka bersungguh-sungguh bekerja Untuk naik karirnya Untuk naik jabatannya Untuk mendapatkan rezeki yang lebih luas Yang lebih banyak Kenapa mereka bekerja Ketika urusan surga dan neraka Kemudian kau gak mau bekerja Dengan mengatakan Ya udah ditentukan Jadi semua sudah ditentukan Tugas kita beramal Ketika para sahabat Mendengarkan ucapan Nabi SAW Allah tahu dengan yang masuk surga dan masuk neraka Para sahabat bertanya Fafimal amal Kau gitu beramal buat apa Terus gak mau beramal Nabi SAW mengatakan Eh amalu Tugas kalian beramal Semua akan dimudahkan Sesuai dengan catatan dia Makanya ada orang yang kelihatannya Oh kayaknya fulani penghuni surga Keliatannya Nah ternyata dia penghuni neraka Di akhir hayatnya dia Su'ul khatima Karena ternyata dia pura-pura Jadi orang solek Maka ini yang perlu kita lakukan Bicara surga neraka Allah tahu Tugas kita beramal Kenapa Nabi SAW beramal Kenapa Abu Bakar yang sudah Dijamin masuk surga Beramal Umar begitu Teguhnya Tekunnya beramal Dijamin masuk surga Maka tugas kita memang beramal Laksanakan perintah Allah Jauhi larangannya Bersabar Tidakal engkau kena musibah Insya Allah dengan cara itu Engkau akan dapat Menghadapi Kehidupan ini dengan tenang Gak Gak lagi mengatakan Aduh gimana takdirnya Udah kayak gini Ya memang takdirnya kayak gitu Engkau sabar Bersabar Tidakal engkau Terima kasih Jazakumullahu khairan Wabarakallahu fikum Atas donasi yang pemirsa berikan Ayo berjuang dalam dakwah Bersama Surau TV Semoga menjadi amal jariah Bagi pemirsa semuanya Tidakal engkau Terima kasih Tidakal engkau Terima kasih Tidakal engkau Terima kasih Terima kasih Terima kasih